Jambat Tatakan Ahmad Saifullah dan Lurah Cilowong, Bahtiar melaporkan ke Polres Serang Kota terkait tumpukan sampah di depan kantor. Tumpukan sampah di depan kantor ke Jambatan Tatakan dan Kelurahan Cilowong itu telah mengganggu aktivitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kejadian ini dilaporkan ke polisi lantaran disebut ada upaya masyarakat melarang tumpukan sampah ini dibersihkan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten. Ada Milda Niyati yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Milda. Ya, halo rekan Dea dan Tribuner. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi awal sebelum camat Tatakan ini melaporkan polisi terkait adanya tumpukan sampah? Nah, berdasarkan hal tersebut pada Rabu dini hari tepatnya sekitar pukul selasa malam ya sebelah sekitar jam 8 sampai jam 12 malam itu warga beramai-ramai menyetop, awalnya menyetop truk sampah dari Tangsel padahal warga di sana tuh mereka tuh sudah melarang adanya kiriman sampah dari Tangsel. Namun ternyata pada malam itu ketika masyarakat sedang patroli ada sekitar 10 truk sampah dari Tangsel mengirim sampah menuju TPA Cilowo. Nah, dari kejadian tersebut sehingga warga atau masyarakat sekitar geram dari aslinya tersebut warga menumpahkan truk sampah yang berisi sampah di depan kantor kelurahan Cilowo dan di depan kantor Kecamatan Takakan. Sebanyak lima truk sampah berisi sampah ditumpahkan di halaman kemudian di bagian depan pintu masuk di kelurahan Cilowo. Selain itu juga di satu truk di depan pintu masuk kantor Kecamatan Takakan. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya sampai pukul 12 siang sampah tersebut masih belum diangkut lantaran masyarakat menolak adanya pengangkutan sampah tersebut. Buntut daripada kekecewaan masyarakat. Begitu Rekan Dea. Oke, lalu setelah mendapatkan laporan terkait hal ini bagaimana arahan dari pihak kepolisian? Nah, dari kejadian itu sehingga kelurahan ke Kecamatan Cilowong, Bahtiar, beserta dengan camat taktakan, Ahmad Saifullah, mereka melaporkan kejadian tersebut awalnya ke Polsek Takakan, namun laporan tersebut tidak digubri sehingga camat dan lurah Cilowong, mereka melanjutkan laporan tersebut ke Polres Elangkota. Namun dari Polres Elangkota memberi masukan supaya hanya untuk memberikan audiensi saja kepada masyarakat, ini itu juga Polres juga meminta agar masyarakat membolehkan sampah tersebut diangkut. Nah, kemudian sama taktakan juga Ahmad Saifullah mengungkapkan bahwasannya laporan tersebut bukan dalam bentuk laporan pidana, hanya meminta masukan dari Polres Elangkota, begitu rekan dia. Oke, lalu akhirnya apakah tumpukan sampah di depan kantor kelurahan tersebut dibersihkan dan siapa yang mengatasinya? Baik, dari hasil audiensi dan laporan tersebut sehingga Polres Elangkota berserta dengan TNI bekerja sama dari TNI Koramil 060204, taktakan diterjunkan sebanyak 11 personin untuk membersihkan sampah tersebut sekitar kukul 4 lebih 30 menit. Terus truk angkutan sampah dari DLH diturunkan sebanyak 2 truk, kemudian 11 personin tersebut menggunakan alat sederhana mengangkut sampah tersebut dari halaman kelurahan Cilowong dan kemudian kecamatan taktakan. Begitu Rekadea. Baik, Tribuners berikut akan kami tompilkan hasil wawancara dari Rekan Milda bersama Ahmad Saifullah selaku camat taktakan dan juga Bahtiar Lurah Cilowong selengkapnya. Kita ini berserta camat kabat pemerintahan dan seksis LH ini akan membuat laporan terkait dengan sampah yang dibuang di kantor puluhan dengan di kantor kesamatan. Ya ini kan mengganggu pelayanan kan, jadi sehingga sekarang ini juga hari ini kita kan nggak melakukan pelayanan karena adanya sampah itu. Terus dari warga belum bisa, ini Pak, belum boleh diangkut sampahnya? Tadi pagi sih sudah ada mau yang ngangkut katanya tapi di blokir sama warga juga, jadi petugas nggak berani. Yang diangkut sampai sekarang. Kalau yang bicara? Yang terdampak langsung sih di Cikwap dengan Pasir Gadung. Berapa kampung atau desa? Apa RT? Kalau RT-nya di Pasir Gadung itu 4 RT, di Cikwap 2 RT. Kalau selama ini, Pak, ada dampak? Apa terhadap adanya sembuhan sampah itu? Adalah. Kesehatan bagaimana? Ada, ada, emang ada. Yang kalau bau sudah pasti lah ya. Ya artinya mungkin kan bisa menimbulkan ispa juga kan gitu ya. Dan gatal-gatal juga pernah dialami gitu ya. Sudah ada korban? Nggak ada sih ya. Maksudnya yang tadi kan berbicara ada dampak, berarti kan ada masyarakat yang... Terkentang dapat bau ya terutamanya gitu. Dan tahun yang lalu juga ada juga sih yang gatal-gatal gitu ya. Tapi dengan penanganan dari pemerintah sendiri, ya Alhamdulillah. Artinya sudah bisa diobat. Ada lima truk dan di Kecamatan itu satu-satunya. Jadi, mungkinnya memohon petunjuk dan arahan, ya supaya sampah yang di situ itu bisa diangkut, supaya pelayanan untuk kantor kelurahan dan Kecamatan bisa berjalan-jalan. Alhamdulillah sudah ada petunjuk dan arahan, ya sampah mau diangkut, ya pemerintah kota-kota yang akan tak apa-apa sudah koordinasi. Tapi bukan dilaporkan pidananya? Enggak, ada. Bukan di koordinasi ya menyampaikan. Bukan melaporkan pidananya? Bukan, bukan. Kapan diangkut itu pemerintah di sana? Informasinya sekarang ini, pemerintah sana.